Mengatur agar seorang kultifator sekte gajah bulan dengan tingkat kultifasi yang lebih tinggi dapat menahan 10 gerakan dari mereka. Banyak kultifator dari seluruh sekte Senluo memperlihatkan ekspresi jijik. Kultifator mana yang bisa memasuki sekte dewa di era abadi yang sederhana? Itu hanya perbedaan dalam bidang kultifasi. Itu bukanlah perbedaan antar alam. Klaim Suijian untuk menahan 10 gerakan merupakan penghinaan di mata kebanyakan orang. Namun, ada orang yang menunjukkan ekspresi serius, termasuk Feng Jiu Yu. Senior, sekte dewa tidak pernah kekurangan harta spiritual. Terlebih lagi, teknik dan mantra kultifasi kami lebih kuat daripada para kultifator dari tempat lain. Anda harus berhati-hati nanti. Feng Jiu Yu mengingatkan. Jelas sekali dia telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Namun, batas Yuan Spirit dari seorang kultifator alam abadi adalah 30 ribu poin. Ningki sekarang memiliki Yuan Spirit lebih dari 20 ribu poin, yang jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di ranah kultifasi yang sama. Bahkan di sekte gajah bulan, mustahil bagi semua orang untuk mencapai batas Yuan Spirit. Selain sembilan gerbang tersembunyi batin dan kartu truf lainnya, jika sekte gajah bulan mengirim seorang penggarap alam abadi untuk menghadapinya, dia mungkin harus waspada. Namun, jika itu hanya seorang kultifator alam abadi, tidak mungkin mereka menjadi lawan Ningki. Hati-hati, jika kamu gagal, kamu bahkan tidak akan memiliki batu esensi asal untuk dikembalikan ke Tai Li. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Feng Jiuyu sedikit terkejut. Matanya segera menunjukkan ekspresi penuh tekat. Jelas sekali bahwa dia siap bertarung dengan sekuat tenaga. Selanjutnya, Ningki dan yang lainnya melakukan undian untuk menentukan urutan penampilan. Sekte gajah bulan tampaknya tidak takut membuang waktu dan berencana membiarkan Ningki dan yang lainnya naik satu per satu. Yang pertama naik adalah seorang kultifator dari Tai Sang. Tempat itu miskin sumber daya dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Tai Chu dan Tai Li. Hanya ada tiga ahli kaisar rilem di tempat sebesar itu. Tingkat budidaya kultifator Tai Sang ini tidak terlalu tinggi. Dia hanya berada di tahap tengah kelahiran kembali. Oleh karena itu, sekte gajah bulan mengirim seorang penggarap tahap akhir alam kelahiran kembali. Aku akan menyerang. Hati-hati. Kultifator sekte gajah bulan tersenyum tipis. Ketika kultifator Tai Sang mendengar ini, ekspresinya menjadi lebih serius. Pada saat berikutnya, kultifator sekte gajah bulan menyerang dengan telapak tangannya. Kispiritual di sekitarnya berubah dan berubah menjadi cetakan telapak tangan raksasa yang menyerang kultifator Tai Sang. Dengan keras, kultifator Tai Sang tidak dapat memblokir satu serangan pun dan dikirim terbang. Dia mendarat dengan keras di tanah dan pingsan. Pembunuhan instan. Pembunuhan instan. Meskipun sekte gajah bulan telah mengirimkan seorang penggarap negara kelahiran kembali tahap akhir, perbedaan di alam kecil tidak membawa banyak perbedaan dalam kekuatan. Namun, para penggarap sekte gajah bulan masih berhasil membunuh seketika penggarap Tai Sang yang sedang fokus penuh dan bersiap menerima serangan tersebut. Para kultifator yang awalnya tidak mengambil hati ujian ini semuanya memiliki tatapan serius di mata mereka. Kultifasi jiwa esensi orang ini harus lebih dari 8 ribu poin. Dia tidak jauh dari 10 ribu poin puncak keadaan kelahiran kembali. Dia seharusnya bukan seorang kultifator biasa di sekte gajah bulan, tapi dia jelas bukan yang terbaik. Ningki merenung. Banyak dari kultifator langkah kelima juga memperhatikan hal itu dan ekspresi mereka berubah suram. Jika orang-orang yang dikirim oleh sekte bentuk bulan semuanya memiliki standar ini, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan lebih dari 10 gerakan. Tes putaran pertama hanya berlangsung beberapa saat sebelum berakhir. Dua jam kemudian, 99% dari ratusan orang telah tersingkir. Hanya sedikit orang yang lulus ujian. Namun, setelah menerima 10 gerakan, kulit orang-orang itu menjadi pucat dan berkeringat banyak. Jelas sekali, mereka menderita luka dalam yang serius. Selanjutnya, Liu Muqing. Sue Jian berkata dengan lemah. Liu Muqing berjalan ke lapangan sambil tersenyum. Dia berada di tahap awal negara mati, sementara sekte gajah bulan telah mengirimkan ahli negara mati tahap menengah. Pihak lain sepertinya tahu bahwa Liu Muqing adalah seorang kultifator perbatasan tanpa batas, jadi dia tidak menunjukkan rasa jijik dan menggunakan kekuatan penuhnya. Jika bukan karena mantra pembatas yang dibuat oleh Sue Jian, banyak kultifator negara kelahiran kembali yang hadir akan terbunuh setelahnya. Boom-boom-boom. Setelah selusin napas, Liu Muqing telah menerima 10 gerakan dari pihak lain. Namun, dia tidak berhenti dan terus menggunakan mantra-nya untuk bertarung dengan pihak lain. Kultifator negara mayat hidup dari sekte gajah bulan tidak yakin dan juga tidak berhenti. Kedua belah pihak bertukar 7 atau 80 gerakan sebelum Sue Jian akhirnya berbicara dan keduanya berpisah. Terima kasih telah mengizinkan saya menang. Saya adalah murid sejati dari sekte gajah bulan, Zhang Wenhua. Kultifator negara mayat hidup dari sekte gajah bulan menangkupkan tangannya dan berkata. Dua angin hitam tai sang, Liu Muqing. Liu Muqing juga menangkupkan tangannya dan membalas salam. Aku khawatir aku harus memanggilmu kakak muda di masa depan. Zhang Wenhua tersenyum dan berbalik untuk pergi. Banyak orang yang iri. Dengan kata-kata Zhang Wenhua, itu berarti dia sangat optimis terhadap Liu Muqing. Kemungkinan Liu Muqing menjadi kultifator sekte gajah bulan lebih dari 90%. Liu Muqing berbalik dan kembali ke grup dengan tatapan puas. Dia bahkan melirik ke arah Ningqi dan mengingatkannya dengan cara yang tampak ramah. Saudara Wu, jangan tertipu oleh tingkat kultifasimu. Para kultifator dari sekte bentuk bulan semuanya jenius dengan kecakapan bertarung yang tak tertandingi di antara mereka yang memiliki tingkat kultifasi yang sama. Kamu harus bertahan 10 gerakan, jangan membuatku malu. Dia memuji sekte gajah bulan sambil menginjak kaki Ningqi. Banyak murid sekte gajah bulan memandang Liu Muqing dengan tatapan lebih lembut dan sedikit pujian. Selanjutnya, Feng Jiukamu. Sue Jian berkata dengan lemah. Feng Jiukamu menarik napas dalam-dalam. Dia berada di negara kelahiran kembali, tetapi sekte gajah bulan tidak mengirim seorang penggarap negara mati untuk melawannya. Sebaliknya, mereka mengirim seorang penggarap negara kelahiran kembali. Untungnya, saya mengetahui hal ini dan tidak datang sebelum saya mencapai keadaan kelahiran kembali. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menahan 10 gerakan. Feng Jiuyu berkata dalam hatinya. Pertempuran segera dimulai. Setelah 10 gerakan, Feng Jiuyu dikirim terbang oleh penggarap sekte gajah bulan. Meski kalah, ia berhasil menahan 10 gerakan, yang setara dengan lulus ujian pertama. Feng Jiuyu kembali ke tim dengan gembira. Dia sudah memikirkan bagaimana menghadapi ujian selanjutnya. Hanya ketika Sue Jian memanggil nama Ningki barulah dia kembali sadar dan melihat ke medan perang. Saya mendengar bahwa tidak ada seorang pun di Thaili Anda yang telah maju ke alam kaisar abadi selama bertahun-tahun. Tidak heran bahkan seorang kultifator negara abadi tengah seperti Anda datang ke tanah primordial kami untuk belajar. Kultifator yang dikirim oleh sekte gajah bulan adalah kultifator negara abadi akhir. Dilihat dari penampilan dan pakaiannya, dia bukanlah seorang murid melainkan seorang penatua. Namun, roh primordialnya hanya sekitar 15 ribu poin, yang jauh lebih lemah dari Ningki. Meskipun tubuh fisiknya telah ditempa, rasanya seperti membandingkan tahu dengan berlian. Tidak ada perbandingan sama sekali. Namun, kata-katanya penuh dengan ejekan. Tidak mudah untuk memasuki sekte dewa. Hari ini, saya akan memberi tahu Anda apa artinya menjadi seorang kultifator sekte dewa. Saat dia selesai berbicara, auranya melonjak. Saat kerumunan menyiapkan bangku mereka dan siap menyaksikan pertempuran sengit, sosok Ningki tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah melayangkan pukulan ke kultifator abadi sekte gajah bulan. Dia menyerang lebih dulu. Liu Muqing sedikit terkejut. Permainan anak-anak. Kultifator abadi sekte gajah bulan menyeringai dengan jijik. Saat berikutnya, dia dipukul di dada oleh Ningki dan berguling, meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Terima kasih telah membiarkanku menang. Ningki menggenggam tangannya dan kembali ke tim. Suasana rotating illumination valley seketika menjadi sunyi. 3792 Elder Sue berada di alam sempiternal tahap akhir dan bahkan telah mengembangkan fisik bentuk bulan. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh kultifator sekte Thaili ini dengan satu pukulan? Mungkinkah tetua Sue mengenalnya dan sengaja bersikap lunak padanya? Itu tidak mungkin. Wakil pemimpin sekte ada di sini. Bagaimana penatua Sue berani menyalahgunakan kekuasaannya? Pembudidaya sekte Thaili ini tidak sederhana. Untuk dapat mengalahkan seorang ahli di alam kecil yang lebih tinggi darinya dengan begitu mudah, dapatkah kecakapan bertarungnya sebanding dengan seorang penggarap alam sempurna di alam sempiternal? Para penggarap sekte gajah bulan di sekitarnya terkejut. Kesombongan mereka sebelumnya tidak dapat ditemukan saat mereka memandang Ningki dengan ketakutan dan keterkejutan yang mendalam. Dia sebenarnya sekuat ini. Liu Muking tersentak dan kecurigaan di matanya semakin meningkat. Jika ada keajaiban di sekte Thaili, bagaimana mungkin dia tidak dikenal? Wu Yin jelas merupakan nama palsu. Dia merasa bahwa Ningki kemungkinan besar adalah seorang kultifator gelap. Namun, dia tidak memiliki bukti apapun dan tidak dapat menyerang seorang penggarap alam sempiternal. Bahkan jika dia melaporkan masalah ini kepada petinggi, berdasarkan pemahamannya terhadap petinggi, tidak akan banyak orang yang akan mendukungnya. Sangat kuat. Mata diheberkilat takjub. Cara senior sebenarnya sangat menakutkan. Tidak heran bahkan senior Qi Yu Dongqing dari kota Heaven Conek sangat menghormatinya. Persekutuan pedagang naga bangkit, sungguh tak terduga. Feng Jiu Yu terkejut dan gembira. Para kultifator yang berada dalam kelompok yang sama dengan Ningki memandangnya dengan rasa hormat yang dalam. Namun, pada saat yang sama, mereka merasa terhormat karena Ningki bukanlah seorang kultifator primordial. Sama seperti mereka, dia datang dari tempat lain di dunia Senluo. Mustahil. Penatua Sui berdiri dengan goyah, masih merasa pusing. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia sebenarnya telah dikalahkan oleh lawannya. Dia tidak percaya. Oleh karena itu, dia kembali ke lapangan dan berteriak pada Ningki, saya ceroboh dan jatuh ke dalam perangkap Anda. Ujiannya tidak dihitung. Ayo lakukan lagi. Apakah dia menarik kembali kata-katanya? Dia sudah mengikuti tes dan dia bilang itu tidak masuk hitungan. Apakah Sekte bentuk bulan, mencoba menghancurkan reputasi mereka sendiri? Ekspresi para kultifator yang datang untuk magang menjadi semakin aneh. Pada saat yang sama, pandangan Sui Jian tertuju pada Ningki. Tatapannya sedikit berkedip, lalu dia berkata, Sui Kingguang, jangan main-main. Agung. Wakil pemimpin Sekte, saya tidak punya waktu untuk menggunakan mantra saya sekarang, dan itulah mengapa rencananya berhasil. Saya meminta untuk mengikuti kembali tes. Kali ini, dia pasti tidak akan mampu menahan sepuluh gerakan dari saya. Jejak sikap keras kepala muncul di mata Sui Kingguang. Dia telah dikalahkan oleh seorang kultifator asing di depan banyak murid Sekte tersebut. Selain itu, budidaya pihak lain adalah wilayah kecil yang lebih rendah dari miliknya. Jika berita ini menyebar, dia tidak hanya akan kehilangan muka di Sekte Gajah Bulan, bahkan rekan-rekan daoisnya dari Sekte Dewa lainnya pun akan mengejeknya. Sui Kingguang benar-benar tidak bisa mentolerir reputasinya menjadi seperti ini. Aturan tetaplah aturan. Sebagai tetua dari Sekte Gajah Bulan, apakah kamu sendiri yang akan melanggar aturan tersebut? Sui Jian berkata dengan acuh tak acuh. Ya saya mengerti. Sui Kingguang menganggup dengan enggan. Tepat pada saat ini, Ningki kembali, dan dia tersenyum pada Sui Jian. Wakil Master Sekte, karena Elder Sui tidak mau, maka menurutku akan bermanfaat baginya untuk mengenali kekuatannya sendiri sekali lagi. Hai! Semua orang tersentak. Ada hal seperti itu. Sui Kingguang menghentikan langkahnya dan segera menatap Sui Jian. Apakah kamu tahu bahwa jika kamu kalah, kamu tidak lagi dapat bergabung dengan Sekte Gajah Bulan kami? Sui Jian tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja saya tahu. Ningki tersenyum. Lalu kenapa kamu ingin mengikuti tes kembali? Sui Jian bertanya dengan acuh tak acuh. Karena, aku tidak akan kalah. Ningki terkekeh dan memandang Sui Kingguang. Pada saat ini, bahkan orang buta pun dapat melihat kepercayaan pada Ningki. Arogan. Sui Kingguang mengertakkan gigi. Baiklah, aku akan mengizinkanmu mengikuti tes ulang. Sui Jian menganggup dengan acuh tak acuh. Saat dia mengatakan itu, punggung Sui Kingguang tiba-tiba melonjak, dan bayangan Gajah Raksasa muncul. Gajah ini seperti binatang purba, dan saat muncul, ia membawa aura misterius dan kuno, menyebabkan semua orang merasakan tekanan yang sangat besar. Selain itu, ada bulan Purnama di balik bayangan hantu tersebut. Munculnya gambar hantu menyebabkan aura Sui Kingguang meningkat secara eksponensial. Itulah tubuh gajah bulan. Mereka yang mengetahui keahliannya sekilas mengenali keahlian Sui Kingguang. Di sekte gajah bulan, tubuh gajah bulan adalah teknik budidaya paling terkenal dan inti. Hanya mereka yang telah mencapai langkah kelima ke atas yang memenuhi syarat untuk melakukan kontak dengan teknik budidaya ini. Jika seseorang bisa menguasainya, itu akan menghasilkan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Ambil contoh Sui Kingguang. Auranya terus meningkat, dan itu sudah sebanding dengan alam kesempurnaan agung sempiternal. Peningkatan wilayah kecil. Bagi sebagian besar kultifator, ini sudah merupakan keterampilan yang sangat luar biasa dan kuat. Feng Jiuyu dan yang lainnya terkejut pada awalnya, tetapi mereka segera menjadi sangat gembira. Mereka sangat gembira karena mereka bisa melihat keterampilan ilahi yang terkenal hari ini. Jika mereka berhasil bergabung dengan sekte gajah bulan, mereka juga akan memiliki kesempatan untuk mempelajari keterampilan tersebut. Ada banyak tahapan dalam tubuh gajah bulan. Tubuh gajah bulan Sui Kingguang saat ini jelas baru saja dikuasai. Konon ketika tubuh gajah bulan dikuasai hingga alam kesempurnaan agung, akan ada 10.000 gajah bulan yang berlari kencang di angkasa dengan aura yang menakutkan. Sebelumnya, kamu menyergapku ketika aku tidak siap. Sekarang, aku akan memberitahumu apa itu kultifator sekte dewa sejati. Sedikit rasa bangga muncul di wajah Sui Kingguang. Pada saat berikutnya, dia melihat Ningki menghilang dari tempatnya dan langsung menyerang ke arahnya. Sedikit ejekan melintas di matanya. Gajah bulan di belakangnya meraung dan terus-menerus memasukkan energi ke dalam tubuh Sui Kingguang. Kemudian, dia juga melayangkan pukulan ke arah Ningki. Kekuatan pukulan ini sebanding dengan seorang kultifator alam kesempurnaan agung Sempiternal. Gajah bulan di belakangnya meraung. Ditemani cahaya bulan Purnama, Sui Kingguang tampak sangat sakral dan bermartabat saat ini, seolah-olah dewa telah turun ke dunia fana. Namun, detik berikutnya, bayangan kepala naga tiba-tiba muncul di belakang Ningki. Kepala naga itu serius dan bermartabat, dan 10 kali lebih besar dari gajah bulan di belakang Sui Kingguang. Perbedaan keduanya seperti perbedaan antara semut dan raksasa. Dia beralih dari tinju ke telapak tangan. Dengan suara keras, hantu gajah bulan di belakang Sui Kingguang langsung roboh. Sui Kingguang sekali lagi terlempar seperti bola meriam, menabrak gunung dengan keras. Hantu kepala naga menghilang. Ningki tersenyum dan kembali ke grup. Kali ini, para penggarap sekte gajah bulan memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat monster. Yang ada hanya keterkejutan di mata mereka. Ini karena Ningki telah mengalahkan seorang kultifator yang sebanding dengan seorang kultifator alam kesempurnaan agung sempiternal dengan kultifasi tahap tengah sempiternalnya. Selain itu, kultifator ini berasal dari sekte dewa dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Beberapa napas kemudian, Sui Jian tiba-tiba tertawa. Bagus, aku tidak menyangka seorang jenius sepertimu akan muncul di Thailand. Wakil Master Sekte Berjalan keluar gunung dalam keadaan yang menyedihkan, Sui Kinguang memandang Sui Jian dengan wajah pucat. Sui Jian mengabaikannya dan langsung berkata kepada Ningki, kamu sudah lulus ujian. Tidak perlu lagi ujian selanjutnya. Jika kamu bersedia, kamu bisa menjadi murid dalam dari sekte gajah bulan sekarang. Terima kasih, Wakil Ketua Sekte. Ningki menangkupkan tinjunya dan tersenyum. 3793 Itu dia. Feng Jiuyu tercengang. Mata banyak orang dipenuhi rasa iri. Sui Jian secara pribadi memanggil namanya. Dibandingkan dengan mereka yang harus melalui ujian dan bergabung dengan Sekte Gajah Bulan, statusnya pasti berbeda. Namun, rasa iri tetaplah iri hati. Mereka juga tahu mengapa Ningki menarik perhatian Sui Jian. Dia baru saja mengalahkan seorang tetua dari Sekte Gajah Bulan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh para penggarap langkah kelima yang hadir. Jika itu mereka, mampu memblokir 10 gerakan dari seseorang yang dua alam kecil lebih tinggi dari mereka sudah tidak mudah. Tatapan Liu Mooking tertuju pada wajah Ningki, dan ada kilatan rasa iri yang tak terlihat di matanya. Dia berpikir bahwa hanya ada sedikit orang yang setingkat dengannya di tanah Thaili, dan dia tidak takut bahkan ketika menghadapi murid utama paviliun bintang kuno. Namun, dia harus mengakui bahwa bahkan jika dia mencapai alam sempiternal, dia mungkin tidak akan menjadi tandingan Ningki. Dalam penilaian berikutnya, lebih banyak orang yang tersingkir. Pada akhirnya, hanya ada lebih dari 30 orang yang tersisa dari para penggarap dari seluruh Sekte Luo Ilahi. Para kultifator yang tersingkir telah meninggalkan lembah penerangan berputar bersama para kultifator dari Sekte Gajah Bulan. Ketika para penggarap dari Tanah Purba melihat ini, wajah mereka segera berubah serius. Penilaian selanjutnya adalah giliran mereka. Ningki sudah mendapatkan tempat sebagai murid Sekte Gajah Bulan, jadi dia tidak perlu berpartisipasi dalam ujian berikutnya. Namun, jelas bahwa Sue Jian hanya akan membuat pengaturan setelah semua orang menyelesaikan tes. Kalian semua, maju beberapa langkah. Sue Jian berkata dengan ringan. Mendengar ini, semua orang maju beberapa langkah. Saat berikutnya, seberkas sinar bulan jatuh dari langit dan menyelimuti lebih dari 10 ribu pembudidaya yang ingin bergabung dengan Sekte Gajah Bulan. Beberapa saat kemudian, Ningki melihat para pembudidaya ini semuanya memancarkan cahaya merah, orannya, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Di antaranya, Dihe berwarna cian, milik Liu Muking berwarna cian, dan milik Feng Jiu Yu berwarna hijau. Namun, dia tidak putus asa. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ningki memperhatikan bahwa sebagian besar pembudidaya memancarkan cahaya orannya dan kuning. Beberapa berwarna merah, tetapi lebih sedikit lagi lampu hijau, cian, biru, dan ungu. Hanya ada satu orang ungu, dan tiga orang biru. Merah, orannya, dan kuning berarti bakatmu belum cukup tinggi. Kamu boleh pergi sekarang. Sue Jian berkata dengan ringan. Banyak orang menghela nafas dan berbalik untuk pergi bersama para penggarap sekte gajah bulan. Tes ini secara langsung telah melenyapkan lebih dari sepuluh ribu orang, hanya menyisakan beberapa ribu orang yang berdiri di Rotating Illumination Valley. Berapa umurmu tahun ini? Tatapan Sue Jian tertuju pada gadis itu dengan senyuman tipis. Melapor kepada wakil master sekte, junior ini berusia 180 tahun tahun ini. Wanita itu dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, keadaan kelahiran kembali yang berusia 180 tahun. Lumayan, kamu tidak perlu mengikuti tes berikutnya. Sue Jian mengangguk. Mendengar ini, mata wanita itu bersinar dengan sedikit kegembiraan. Setelah berterima kasih padanya, dia berjalan ke sisi ningki dan berdiri diam. Keadaan kelahiran kembali yang berusia 180 tahun. Feng Jiuyu merasakan sakit di pantatnya. Hatinya dipenuhi rasa iri dan cemburu. Di saat yang sama, ada juga sedikit rasa berat. Ada banyak orang jenius di tanah purba, dan faktanya, ada banyak orang yang telah mencapai alam kelahiran kembali sebelum usia 100 tahun. Dengan demikian, persaingan antar petani menjadi semakin ketat. Bergabung dengan sekte gajah bulan hanyalah langkah pertama. Di masa depan, apakah mereka bisa mendapatkan dukungan dari eselon atas dan mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya adalah hal yang menentukan masa depan seorang kultifator. Bagaimana denganmu? Sudah berapa lama Anda berkultifasi? Sue Jian melihat ketiga kultifator yang memancarkan cahaya biru. Hanya satu dari mereka yang berada di alam kelahiran kembali, dan dua lainnya berada di langkah kelima. Salah satu dari mereka bahkan bukan penduduk asli tanah purba. Melapor kepada wakil pemimpin sekte, saya telah berkultifasi selama 1.300 tahun. Kultifator alam kelahiran kembali yang memancarkan cahaya biru berkata dengan hormat. Melapor kepada wakil pemimpin sekte, saya telah berkultifasi selama 8.600 tahun. Melapor kepada wakil pemimpin sekte, saya telah berkultifasi selama 9.300 tahun. Jawab dua kultifator alam mati lainnya. Baiklah, kurang dari 10.000 tahun untuk mencapai langkah kelima. Kalian semua memiliki masa depan yang cerah. Kalian tidak perlu mengikuti tes berikutnya. Sui Jian mengangguk ringan. Melihat ini, mereka bertiga mengungkapkan sedikit kegembiraan dan berjalan ke sisi Ningki. Melihat ini, Liu Muki merasa lebih kesal. Ningki diizinkan menjadi murid sekte gajah bulan pada ujian putaran pertama. Setelah itu, empat orang lagi menerima bantuan Sui Jian dan tidak perlu mengikuti tes berikutnya. Namun, dia masih harus berdiri di antara kerumunan dan mengikuti tes berikutnya. Suatu ketika, ketika dia berada di gua angin hitam di tanah Thaili, bahkan penguasa gua di gua angin hitam akan memandangnya dengan persetujuan. Artinya dia memang berbakat. Namun, di tanah purba, dia tampak menjadi biasa-biasa saja. Hati Liu Muki bergetar. Apakah datang ke tanah purba merupakan pilihan yang baik? Saat Liu Muki sedang memikirkan tentang kehidupan, Sui Jian tiba-tiba menatap Ningki dan tersenyum. Apakah kamu tertarik untuk menguji bakatmu? Ningki tersenyum dan berjalan menuju cahaya bulan. Selanjutnya, tubuhnya memancarkan lampu hijau. Meskipun bakatnya telah mencapai persyaratan ujian, bakat tersebut benar-benar tak tertandingi dengan kekuatannya. Ketika para penggarap sekte gajah bulan di sekitarnya melihat ini, sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Sementara itu, Sui Qingguang, yang telah dikalahkan oleh Ningki dua kali berturut-turut, memiliki ekspresi yang lebih buruk lagi. Jadi, biasanya aku memberitahumu bahwa terkadang bakat bukanlah segalanya. Sui Jian tersenyum tipis. Dia tidak mengubah sikapnya karena Ningki juga memancarkan lampu hijau. Sebaliknya, dia memandang Ningki dengan sedikit kekaguman. Ketika semua orang mendengar ini, terlepas dari apakah mereka murid atau kultifator sekte gajah bulan, mereka semua berpikir keras. Jadi bakatnya tidak sebaik milikku. Ketika Liu Muking melihat ini, kepercayaan diri yang hampir hancur di hatinya kembali ke puncaknya. Dia mengungkapkan senyuman tipis saat dia mengukur Ningki dengan sengaja. Senior, bakatmu sama dengan bakatku, tapi kamu mampu mengalahkan kultifator dari sekte gajah bulan. Bukankah itu berarti selama aku berkultifasi dengan keras, aku akan mempunyai peluang yang sama di masa depan. Semangat juang di mata Feng Jiuyu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tes berlanjut selama tiga hari. Akhirnya, Sui Jian hanya berhasil mempertahankan seratus teratas dengan hasil terbaik sementara sisanya meninggalkan lembah iluminasi berputar dengan enggan. Feng Jiuyu sangat bersemangat saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia akhirnya menjadi murid sekte gajah bulan. Itu sekte luar atau sekte dalam, ini adalah kesempatan paling penting dalam hidupnya. Jika dia bisa menangkap peluang ini dengan baik, bukan tidak mungkin dia bisa terbang sejauh 90 ribu mil di masa depan. Mereka yang berada di bawah langkah kelima akan mulai dari sekte luar. Mereka yang berada di langkah kelima bisa menjadi murid sekte dalam. Sui Jian tersenyum tipis sebelum menginstruksikan para penggarap sekte gajah bulan di belakangnya untuk membawa Ningki dan yang lainnya ke tempat budidaya masing-masing untuk melapor. Dia kemudian melayang ke langit dan menghilang di depan mata semua orang dalam sekejap mata. Sayang sekali kamu tidak diterima sebagai murid pribadi oleh wakil master sekte meskipun kamu memiliki bakat. Liu Muqing memandang Ningki dan tersenyum. Bukankah kamu sudah mengetahuinya? Kami bukan dari tanah purba dan Anda ingin menjadi murid pribadi alam kaisar. Anda pasti sedang bermimpi. Ningki mencibir. Jika dia menjadi murid pribadi alam kaisar, pergerakannya pasti akan dibatasi. Jika dia menjadi murid sekte dalam, statusnya tidak akan terlalu rendah atau terlalu tinggi dan itu sempurna untuk Ningki. Ketika Liu Muqing mendengar itu, ekspresinya berubah dan dia berbalik dengan getir. 3794 Liu Muqing sama dengan Ningki. Karena mereka berdua adalah kultifator langkah kelima, mereka menjadi murid batin saat mereka memasuki sekte tersebut. Di bawah bimbingan seorang kultifator sekte gajah bulan, mereka tiba di sekte dalam. Masing-masing dari mereka memiliki sebuah gua dan beberapa murid pelayan. Sedangkan Feng Jiu Yu, dia memasuki sekte luar dan pergi ke tempat lain. Sekte bentuk bulan memiliki hirarki yang ketat di mana murid sekte luar tidak diizinkan memasuki sekte dalam dengan santai. Adapun murid sekte dalam, mereka secara alami tidak diizinkan memasuki wilayah murid warisan dengan santai juga. Ini adalah sesuatu yang secara khusus diingatkan oleh penggarap sekte bentuk bulan yang memimpin jalan kepadanya. Jika mereka melanggar aturan, mereka akan dihukum oleh puncak penegakan hukum sekte gajah bulan. Ada lebih dari selusin gua di pegunungan tempat Ningki berada. Ada kebun ramuan di belakang setiap gua yang bisa digunakan untuk menanam ramuan roh. Selain itu, sepertinya ada formasi pengumpulan roh khusus yang ditempatkan di sini. Energi spiritualnya 10 kali lebih kuat dari dunia luar. Berkultivasi di sini setidaknya 20 hingga 30 kali lebih cepat daripada bercocok tanam di tanah Thaili. Bahkan gua kepala murid di pavilion bintang kuno tidak bisa dibandingkan dengan ini. Tidak heran banyak kultivator yang ingin memasuki sekte dewa. Gua murid batin saja sudah lebih baik daripada kepala murid di dunia luar. Jika seseorang bisa menjadi murid inti, mereka akan menerima sumber daya dan kondisi budidaya yang lebih mengerikan. Untuk bisa melatih seorang kultivator negara kelahiran kembali yang berusia 100 tahun memang agak menarik. Namun, dari mana saya harus mulai mencari keberadaan bibi pedang hautian dan yang lainnya. Berdiri di pintu masuk gua, mata Ningki menunjukkan sedikit kontemplasi. Ada tiga murid pelayan di belakangnya, dua pria dan satu wanita. Tingkat kultivasi mereka sangat rendah, hanya pada langkah kedua, bahkan tidak pada langkah ketiga. Saudara senior Wu, jika Anda ingin melihat metode budidaya sekte gajah bulan, Anda dapat menggunakan token sekte dalam untuk pergi ke balai warisan tidak jauh dari sana. Seorang pelayan laki-laki berkata dengan suara rendah. Yang lain tidak mau kalah. Kakak senior Wu, murid dalam dapat menerima 100 pil peringkat 4 setiap bulan. Jenisnya acak, dan kamu dapat pergi ke Aula Elixir untuk mengambilnya. Pelayan perempuan itu membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia menatap dua orang lainnya tanpa daya. Dia sudah mengatakan apa yang perlu dia katakan, apalagi yang bisa dia katakan. Oke, aku mengerti. Bagaimana aku harus memanggilmu? Ningki menganggup dan memandang mereka bertiga. Mereka bertiga sedikit ketakutan saat melihat Ningki begitu sopan, dan mereka buru-buru memperkenalkan diri. Salah satunya bernama Chen Zhong sementara yang lainnya bernama Ming Xiong, dan keduanya dibawa ke sini dari dunia kecil lainnya oleh sekte gajah bulan. Perang telah meletus di dunia kecil tempat mereka tinggal, sehingga banyak dari mereka dibawa kembali oleh berbagai sekte besar di zaman purba untuk dijadikan pelayan. Namun, mereka yang memiliki potensi lebih baik akan dipersiapkan untuk menjadi murid sekte luar atau murid sekte dalam. Chen Zhong dan Ming Xiong memiliki potensi rata-rata. Jika tidak ada yang merawat mereka, tahap awal dari alam permintaan Dao mungkin menjadi batasnya. Kakak senior Wu, saya dari bumi dan telah berada di sekte gajah bulan selama bertahun-tahun. Pelayan perempuan Zhao Lei tersenyum pahit. Bumi, dunia kecil macam apa ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ningki berkata dengan tenang. Ketika Chen Zhong melihat bahwa Ningki tampaknya sangat mudah diajak bicara, rasa takut di hatinya sedikit berkurang. Dia tertawa dengan suara rendah dan berkata, melapor kepada kakak senior Wu, bumi ini mungkin adalah sebuah planet di dunia kecil yang tidak mencolok. Hanya saja Zhao Lei sendiri tidak tahu bagaimana dia bisa sampai ke tanah purba, dan tidak ada yang tahu dari dunia kecil mana dia berasal. Oh. Ningki menganggup dengan makna yang dalam. Zhao Lei tidak tahu bahwa kakak senior Wu, yang berdiri di depannya, juga mengenal bumi seperti punggung tangannya. Setelah beberapa tes, Ningki yakin bahwa Zhao Lei datang ke tanah purba sebelum dia pindah ke daratan tengah. Hanya saja potensi Zhao Lei sangat buruk. Setelah bertahun-tahun, budidayanya hanya setara dengan alam abadi emas. Saudari junior Zhao, bagaimana perasaanmu tentang tanah purba dibandingkan dengan kampung halamanmu? Ningki tersenyum dan berkata. Zhao Lei tertegun sejenak. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, di kampung halamanku, jika orang biasa dapat hidup lebih dari seratus tahun, itu sudah merupakan sebuah berkah. Namun tanah purba mengizinkanku untuk melangkah di jalur kultifasi. Meskipun kultifasiku tidak tinggi, aku bisa hidup lebih lama. Aku sudah sangat puas. Hanya saja aku rindu kampung halamanku. Zhao Lei, kenapa kamu mengatakan ini pada kakak senior Wu? Chen Zhong buru-buru menatapnya. Zhao Lei sepertinya bereaksi dan buru-buru meminta maaf. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Kangen kampung halaman itu lungrah. Tak perlu minta maaf. Bahkan aku pun kadang tak bisa menahannya. Ku dengar kakak senior Wu berasal dari Tai Li. Tai Li adalah tempat yang bagus. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan negeri purba, tempat ini tetap terkenal di sepuluh negeri. Chen Zhong dengan cepat berkata. Ming Xiong juga berkata, saya mendengar bahwa ada sebuah sekte di Tai Li yang disebut pavilion bintang purba. Dulunya sekte ini sangat kuat. Salah satu master pavilion bahkan telah berkultifasi hingga puncak peringkat ke-9 alam kaisar. Dia hanya setengah langkah lagi dari langkah ke-7 yang legendaris. Ningki tersenyum. Tapi pada akhirnya, dia tetap mati. Ming Xiong terkejut. Dia berpikir bahwa dia terlalu menyanjung Ningki dan mengungkapkan ekspresi malu. Zhao Lei, tinggedewa di sini dan ajak aku berkeliling sekte gajah bulan. Kalian berdua bisa berkultifasi. Ningki tersenyum. Chen Zhong dan Ming Xiong terkejut, tapi mereka menganggup dan pergi. Mereka sangat iri pada Zhao Lei. Untuk dapat bertahan dengan kultifator langkah ke-5 seperti Ningki dan mendapatkan beberapa manfaat, kultifasinya tidak akan dapat meningkat dengan pesat. Kakak senior Wu juga sangat tampan. Meskipun saya tidak tahu berapa umurnya, jika sepertinya tidak buruk. Melihat hanya Ningki yang tersisa, Zhao Lei tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Ayo pergi. Ningki tersenyum. Ah, kemana? Zhao Lei sadar kembali dan berkata dengan bingung. Ayo pergi ke Aula Budidaya dulu, lalu Aula Elixir. Kata Ningki. Aku akan memimpin jalannya. Kakak senior Wu, silakan lewat sini. Zhao Lei dengan cepat mengangguk. Dalam perjalanan, Ningki kebetulan bertemu dengan Liu Muqing, yang juga berencana pergi ke Balai Budidaya. Ada tiga pelayan di belakangnya, dan mereka semua perempuan. Mereka gemetar dan masih ada sedikit ketakutan di mata mereka. Jelas sekali bahwa mereka telah dipermalukan oleh Liu Muqing. Kakak senior Wu, kamu hanya membawa satu pelayan. Liu Muqing melirik Zhao Lei dan menatap Ningki dengan senyuman yang bukan senyuman. Aku pribadi tidak menyukaimu. Meskipun kita sama-sama berasal dari Tai Li, jika tidak ada yang penting, sebaiknya jangan bicara denganku. Mengerti. Ningki berkata dengan ringan. Jejak keterkejutan muncul di mata Zhao Lei. Dia tahu bahwa amarah Ningki tidak selembut yang dia bayangkan. Dia benar-benar memperingatkan murid sekte dalam lainnya. Liu Muqing tertegun sejenak, dan kemarahan tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Apa maksudmu? Ada tiga pelayan di belakangnya. Dia baru saja menegur mereka bertiga, dan sekarang dia ditegur oleh Ningki. Bukankah dia akan kehilangan muka? Apakah maksudku kurang jelas? Liu Muqing, kamu baru berada pada tahap awal dari alam mayat hidup. Anda harus bersikap hormat saat melihat saya. Kalau tidak, aku khawatir aku akan menghancurkanmu sampai mati secara tidak sengaja. Lagi pula, kamu terlalu lemah. Ningki berkata dengan ringan. Tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima. Aku, terlalu lemah. Liu Muqing langsung tercengang. Kemudian, dia teringat adegan Ningki mengalahkan Sue Qingguang, dan ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Namun, Liu Muqing dengan cepat menyesuaikan keadaan pikirannya dan berkata sambil tersenyum tipis, memang, kultivasi saya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Namun, saya memiliki bakat cian, dan Anda hanya bakat hijau yang nyaris tidak memenuhi syarat masuk. Persyaratan. Senior Wu hanya memiliki bakat hijau. Zhao Lei tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Dia adalah seorang kultivator pada langkah kelima, tetapi bakatnya hanya dinilai hijau. Secara logika, sudah sangat jarang bagi seorang kultivator bakat hijau mencapai alam kelahiran kembali. Dia telah melihat banyak kultivator bakat hijau selama bertahun-tahun, namun mereka bahkan tidak mencapai alam karma. Mereka terjebak di alam kesempurnaan Agung Daoku Eri. Saudara Wu dapat mencapai alam abadi dengan bakat hijaunya. Kemudian, dengan bakat oranya saya, saya seharusnya memiliki kesempatan untuk mencapai langkah ketiga, atau bahkan langkah keempat. Mungkin pada saat itu, saya bisa menjadi murid sekte luar dan tidak lagi harus menjadi pelayan bagi orang lain. Memikirkan hal ini, entah kenapa hati Zhao Lei menjadi sedikit lebih percaya diri, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi cerah. Ningki memandang Liu Muqing dan melihat kebanggaan di matanya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Saya tidak menyangka bahwa seorang kultivator langkah kelima akan sebodoh itu. Jika bakat adalah segalanya, bagaimana mungkin kultivasi saya bisa lebih kuat dari Anda? Bagaimana saya bisa melompati level dan mengalahkan penatua Sue Kingguang? Dengan sikapmu, kamu akan terjebak di alam kematian selama sisa hidupmu, bahkan tidak mampu mencapai alam kematian. Setelah mengatakan itu, Ningki mengabaikan ekspresi jelek Liu Muqing. Sambil berpikir, dia dan Zhao Lei berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di depan Liu Muqing. Arogan, meremehkan semua orang. Tunggu saja, selama saya menemukan bukti bahwa Anda adalah seorang kultivator gelap, saya akan membuat Anda berlutut di depan saya dan memohon belas kasihan. Liu Muqing menatap ke arah kepergian Ningki, dan sedikit kebencian muncul di matanya. Awalnya, keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain, namun karena sedikit ketidakseimbangan di hatinya, dia akhirnya memperlakukan Ningki sebagai musuh yang membunuh ayahnya. Ketika tiga murid pelayan di belakang Liu Muqing melihat ekspresi kesalnya, mereka dengan cepat menundukkan kepala. Liu Muqing dengan dingin menatap mereka, mengapa kamu linglung? Apakah kamu tidak akan membawaku ke Pellet Hall? Saudara senior Liu, bukankah kita akan pergi ke balai warisan budidaya? Seorang murid pelayan berkata dengan takut-takut. Aku akan ke Pellet Hall sekarang. Apakah kamu keberatan? Liu Muqing mencibir. Lelucon macam apa ini? Ningki jelas ingin pergi ke balai warisan teknik. Jika dia pergi ke sana sekarang, bukankah dia hanya akan mencari masalah? Saya tidak akan berani. Murid pelayan itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Saudara senior Wu, ini adalah aula pelatihan sekte dalam kita. Zhao Lei membawa Ningki ke sebuah gedung yang sangat megah. Pada saat ini, ada banyak murid pengadilan negeri yang masuk dan keluar, dan sedikit kejutan muncul di mata mereka ketika mereka melihat Ningki. Apakah itu murid batin yang baru? Tingkat kultifasinya tak terduga. Bahkan saya tidak bisa melihatnya. Dia mungkin seorang kultifator langkah kelima. Omong kosong, selain mereka yang berada di langkah kelima, siapa lagi yang bisa menjadi murid sekte dalam ketika mereka baru saja tiba? Saat itu, saya bekerja keras untuk menjadi murid pelataran dalam dari pelataran luar hingga saat ini. Saya menghabiskan ratusan tahun untuk menjadi murid pelataran dalam. Aku sangat iri. Kecuali dia berasal dari era primordial, mustahil bagi seorang kultifator langkah kelima untuk menjadi murid warisan. Selama kita bekerja keras, kita akan memiliki kesempatan untuk menarik perhatian Kaisar Rilem Penatua dan jadilah murid warisan. Pada saat itu, seorang kultifator langkah kelima tidak akan berarti apa-apa. Banyak orang diam-diam mengirimkan suara mereka dan memandang Ningki dengan rasa iri, cemburu, dan jijik di mata mereka. Singkatnya, emosi mereka sangat rumit. Ola warisan teknik sekte dalam. Apakah itu berarti ada balai warisan teknik sekte luar dan balai warisan? Ningki tersenyum. Zhao Lei menganggupkan kepalanya dan berbisik, balai warisan teknik sekte luar memiliki banyak teknik budidaya. Hanya ada teknik budidaya kelas 1 hingga kelas 3, sedangkan balai warisan teknik sekte dalam memiliki teknik budidaya kelas 4 hingga kelas 5. Teknik budidaya. Setelah jeda singkat, mata Zhao Lei memancarkan sedikit rasa iri. Di Aula warisan, terdapat teknik budidaya tingkat 6 dan 7. Fisik gajah bulan dari sekte gajah bulan kami adalah salah satu teknik budidaya tingkat 6. Menggunakan nilai untuk menentukan kekuatan teknik budidaya. Tidak diketahui apakah alam ilahi penciptaan telah meniru era primordial atau era primordial telah meniru alam ilahi penciptaan. Namun dengan cara ini, kekuatan suatu teknik budidaya dapat terlihat dengan jelas. Ningki berpikir dalam hatinya dan dengan santai tersenyum. Bagaimana dengan teknik budidaya kelas 7? Hanya Master Sekte yang dapat mengembangkan teknik budidaya kelas 7. Jika seseorang memperoleh pengakuan guru sekte dan berencana menjadi Master Sekte berikutnya, mereka juga dapat menerima teknik budidaya tersebut. Saya mendengar bahwa teknik budidaya kelas 7 ini diturunkan oleh pendiri sekte gajah bulan sejak dahulu kala. Tingkat budidaya sang pendiri tidak dapat diduga dan telah melangkah ke alam mengerikan yang bahkan para pakar alam kaisar pun tidak dapat mencapainya. Zhao Lei mengirimkan suaranya. Alam menakutkan yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh para ahli kaisar rilem. Ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa ini adalah langkah ke-7. Tampaknya Sekte Gajah Bulan pernah menghasilkan seorang kultifator tingkat ke-7. Mungkin semua Sekte Dewa di era primordial memiliki warisan dari seorang kultifator tingkat ke-7, namun karena guru ilahi telah jatuh, tidak ada seorang pun yang memadatkan atau mewarisi percikan ilahi dari guru ilahi, menyebabkan para kultifator di atas tingkat ke-6 tidak dapat menghancurkannya. Sampai ke alam yang lebih tinggi. Itulah sebabnya Parlemen Sein Tertinggi mendominasi era primordial. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya ditekan oleh perwakilan Naga Putih. Dia adalah seorang kultifator langkah ke-7, tetapi mengapa keberadaan seperti itu secara pribadi menekan kaisar revolusi ke-9. Pada saat itu, guru ilahi seharusnya sudah jatuh, dan langkah ke-6 kultifator tidak akan mampu menerobos ke langkah ke-7, kecuali Parlemen Suci mencurigai bahwa saya telah memperoleh percikan ilahi dalam kehidupan itu. Pikiran Ningki yang agak kabur berangsur-angsur menjadi jelas. Matanya berubah sedikit serius. Apa yang disebut sebagai bintang terlarang mungkin terkait erat dengan percikan ilahi. Adapun secara spesifik, dia hanya memiliki sedikit petunjuk untuk diketahui. Tapi setidaknya perjalanan ke era primordial ini telah memberinya beberapa petunjuk berharga, jadi ini bukanlah perjalanan yang sia-sia. Dia membawa Zao Lei keolah warisan teknik. Ketika seorang tetua melihat Ningki, matanya berkedip dan dia berjalan mendekat sambil tersenyum. Adik laki-laki adalah Hu Yin. Saya mendengar bahwa bahkan Penatua Sue dikalahkan oleh Anda. Kakak senior, kamu. Ningki menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Ada kilatan permusuhan di mata pihak lain dan dia kebetulan menangkapnya. Saya Hong Kun, salah satu tetua warisan teknik dari Balai Warisan Teknik. Adik muda, Anda datang ke Balai Warisan Teknik tepat setelah Anda bergabung dengan Sekte Gajah Bulan. Anda telah berkultivasi dengan rajin, tetapi saya tidak melakukannya. Menurut Anda Anda memiliki poin kontribusi, bukan? Anda memerlukan poin kontribusi Sekte Gajah Bulan untuk ditukarkan dengan teknik budidaya. Saya khawatir Anda telah melakukan perjalanan yang sia-sia. Kata Hong Kun sambil tersenyum. Zhao Lehi sedikit terkejut dan berkata dengan lembut, Elder Hong, kakak senior yang baru saja bergabung dengan Sekte bisa mendapatkan 500 poin kontribusi yang cukup untuk ditukar dengan teknik budidaya kelas 4. Peraturannya telah berubah. Statusmu terlalu rendah, jadi wajar jika kamu tidak mengetahuinya. Hong Kun memandang Zhao Lehi dengan senyum palsu. Tidak apa-apa, aku di sini hanya untuk melihatnya. Kakak senior Hong, silakan. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Melihat itu, Zhao Lehi buru-buru mengikutinya. Hong Kun sedikit terkejut dan wajahnya berubah muram. Nak, kamu tidak mengambil umpannya. Jika seorang murid baru bertengkar dengan tetua Sekte tersebut, ada kemungkinan besar dia akan dikeluarkan dari Sekte tersebut. 3796 Skala Ola pelatihan Sekte dalam dari Sekte Gajah Bulan sedikit di luar imajinasi Ningki. Ada ribuan metode budidaya dan sihir kelas 4, dan bahkan ada beberapa seni racun dan seni kutukan yang tidak lasim. Metode budidaya ini dipilah-pilah oleh Sekte Gajah Bulan, dan kekuatannya ditandai dengan angka tertentu. Setelah penjelasan Zhao Lehi, Ningki merasa bahwa klan suci tanah purba memang tidak sederhana. Misalnya, salah satu teknik kutukan disebut, kutukan pembakaran tubuh. Setelah menguasainya, setelah digunakan, musuh akan terbakar oleh api ilahi, dan bahkan roh primordial mereka akan menderita kerusakan parah. Sekte Gajah Bulan menandainya dengan nilai numerik, 200. Nilai numerik ini sama dengan perkalian. Misalnya, jika seorang kultifator dengan roh primordial 5000 poin menggunakan kutukan pembakaran tubuh, kekuatan kutukan pembakaran tubuh akan berlipat ganda, sebanding dengan mantra biasa yang diucapkan oleh seorang kultifator dengan kekuatan 10.000 poin roh primordial. Sedangkan untuk seni racun lainnya diberi tanda 300, artinya 3 kali lipat, dan seterusnya. Seni magis peringkat 4 yang paling kuat ditandai pada 800, dan membutuhkan 8.000 poin kontribusi untuk menukarnya. Sedangkan untuk kutukan pembakaran tubuh hanya membutuhkan 500 poin kontribusi. 9 gerbang tersembunyi batinku dapat meningkatkan kekuatan tubuh fanaku sebanyak 512 kali lipat. Terlebih lagi, selama kekuatan dasarku meningkat, kekuatan 9 gerbang tersembunyi batin secara alami akan meningkat juga. Jika demikian, maka di tanah kuno, itu akan meningkat. Seharusnya sama dengan teknik kelas 6 atau bahkan kelas 7 atau bahkan lebih kuat. Jika saya memberikannya nilai 51.200. Memikirkan hal ini, Ningki tersenyum pada Zhao Lei dan bertanya, berapa nilai numerik tertinggi untuk metode budidaya kelas 6 itu. Kakak senior Wu, aku belum pernah ke sana. Zhao Lei sedikit malu, tetapi setelah jeda, dia melanjutkan, saya pernah mendengar kakak laki-laki senior menyebutkan bahwa di antara metode budidaya kelas 6, tubuh gajah bulan adalah yang terkuat, dan nilai numeriknya sepertinya 5.000. 5.000? Itu 50 kali lipat. Tidak mengherankan jika Sue Kingguang dapat meningkatkan kekuatannya dari tahap akhir alam abadi ke puncak setelah mengolah tubuh gajah bulan. Terlebih lagi, tubuh gajah bulan tidak meningkatkan kekuatan fisik, melainkan pengembangan roh primordial, yang merupakan kebalikan dari sembilan gerbang tersembunyi batin. Bagi para kultifator biasa, cara kultifasi ini memiliki toleransi kesalahan yang lebih tinggi, dan cocok untuk banyak orang. Adapun sembilan gerbang tersembunyi batin, mungkin hanya seseorang seperti Ningki yang berniat menggunakan tubuh fananya untuk menjadi seorang sage yang dapat menampilkan potensi penuhnya. Dari awal hingga akhir, budidaya tubuh fananya jauh melampaui jiwa primordialnya. Jika seorang kultifator seperti Sue Kingguang menggunakan sembilan gerbang tersembunyi dalam, peningkatan kekuatannya akan terbatas, itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan badan bentuk bulan. Setelah mempelajari metode budidaya kelas 4, pandangan Ningki tertuju pada lusinan metode budidaya kelas 5. Nilai terendah dari metode budidaya kelas 5 adalah 300, dan tertinggi adalah 1000. Dan metode budidaya kelas 5 dengan nilai 1000 membutuhkan 50 ribu poin kontribusi. Ayo pergi. Mari kita lihat di pelet hall. Ningki tersenyum. Senior Wu, saya merasa Penatua Hong mungkin dengan sengaja mempersulit Anda karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Penatua Sue. Mereka berdua tumbuh bersama. 500 poin kontribusi yang seharusnya Anda terima mungkin telah ditahan oleh Penatua Hong. Apakah Anda ingin? Wajah Zhao Lehi menunjukkan sedikit keraguan. Tidak perlu melakukan itu. Aku tidak tertarik dengan teknik dan mantra ini. Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Zhao Lehi sempat tertegun. Melihat Ningki sudah berjalan keluar, dia tidak punya waktu untuk berpikir dan segera mengikutinya. Dia hanya bereaksi setelah mereka meninggalkan balai warisan teknik. Mungkinkah senior Wu telah mempelajari metode budidaya kelas 5? Bukankah mereka mengatakan bahwa selain tanah purba, sembilan negeri lainnya memiliki warisan yang lemah? Memikirkan hal ini, Ningki menjadi lebih misterius di mata Zhao Lehi. Ketika mereka tiba di Aula Pelet, Ningki kebetulan bertemu dengan Liu Muking, yang sedang mencoba mengjilat Penatua Aula Pelet. Ketika Liu Muking melihat Ningki, ekspresinya sedikit berubah. Ningki mengabaikannya dan mulai melihat sekeliling. Ada berbagai macam ramuan di Aula Ramuan Sekte Gajah Bulan, mulai dari Ramuan Tingkat 1 hingga Ramuan Tingkat 5. Namun, Ramuan Tingkat 5 relatif langka dan nilai Ramuan ini tidak jauh berbeda dengan materi spiritual tingkat matahari mendalam. Namun, pembagian tanah purba lebih detail, dan sekilas terlihat jelas. Tempat-tempat lain tampaknya tidak terlalu tertarik pada aspek ini, dan mereka hanya dibagi menurut Yin Gelap, yang gelap, dan seterusnya. Ningki bahkan melihat beberapa pil jantung surgawi sembilan revolusi, pil yang setara dengan pil penempat tubuh untuk kultifator langkah kelima. Namun harga tukarnya juga sangat tinggi, mulai dari 10 ribu poin kontribusi per pelet. Ketika Ningki meninggalkan Aula Pelet, Liu Muking sudah menyelinap pergi ketika dia tidak memperhatikan. Ketika Ningki kembali ke gua tempat tinggalnya, dia menyuruh Zhao Lei pergi dan memasang teknik pembatasan. Sambil berpikir, dia menghilang dari tempatnya. Di alam ilahi penciptaan. Di halaman. Ketika Ningki muncul, dia menyadari bahwa selir suci belum kembali. Bahkan Duan Ying Jun dan Duan Fei Fei tidak ada di halaman. Hanya Zhao Er dan Nyonya Zhuo yang masih berada di halaman. Apakah terjadi sesuatu saat aku pergi? Ningki tersenyum pada Zhao Er. Tuan muda, kita aman di sini. Zhao Er segera menjawab dengan senyum hormat. Tidak ada yang kembali. Ningki sedikit mengernyitkan alisnya. Zhao Er menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia membeku sejenak dan tergagap. Apakah sesuatu terjadi pada seseorang? Alam ilahi penciptaan penuh dengan bahaya. Bahkan saya tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Ningki tersenyum dan meninggalkan halaman. Pada saat ini, Jiang Tian Su, yang tergantung di kepala Willow Soverein, tiba-tiba membuka matanya dan meraung ke arah Ningki. Bunuh saja aku. Gantung saja dirimu di sini. Bukankah akan terlalu mudah bagimu jika aku membunuhmu? Ningki berkata tanpa menoleh. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan semua orang. Jiang posa melirik Jiang Tian Su dan perlahan menutup matanya. Pikirannya terus-menerus memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia telah memikirkannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, satu-satunya cara adalah melampaui Willow Soverein dalam budidaya. Tapi Willow Soverein adalah monster bintang yang telah berada di alam abadi selama bertahun-tahun. Fondasinya sangat dalam, hampir mustahil bagi Jiang posa untuk melampaui Willow Soverein di negara bagian ini. Tidak lama setelah meninggalkan halaman kecil, pikiran Ningki berkedip dan dia langsung mengunci posisi Fei Yan. Saat dia memberikan slip giok kepada Fei Yan, dia juga menanam benih aura di dalam dirinya. Bahkan jika Fei Yan menghancurkan slip giok atau membuangnya, Ningki masih dapat mengunci posisi Fei Yan secara kasar. Selama Fei Yan muncul dalam radius 10.000 Li, Ningki akan dapat menentukan posisinya secara akurat. Kota Tripod Surgawi. Tempat paling berbahaya juga paling aman. Keluarga Feng saat ini sedang mencari tuan itu di sekitar kota Den Haag, sementara aku aman. Sudut mulut Fei Yan melengkung menjadi senyuman puas. Dia percaya keluarga Feng tidak akan bisa menebak rencana besarnya. Faktanya, dia bahkan tidak yakin apakah keluarga Feng akan mengirim lebih banyak kultifator untuk mengejarnya setelah prajurit Rilem Dewa kelas 4 meninggal. 3797 Tidak lama kemudian, Fei Yan menemukan target. Dia perlahan mendekati pihak lain dan berkata dengan suara rendah, Tuan, apakah ini pertama kalinya Anda datang ke Sky Tripod City? Saya adalah seorang kultifator asli kota Sky Tripod dan mengetahui tempat ini dengan cukup baik. Apapun yang diinginkan tuan, saya bisa. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya, berniat untuk menilai dengan cermat prajurit surgawi yang dicurigai sebagai prajurit surgawi peringkat 5. Biasanya, dia bisa menentukan apakah pihak lain merupakan target yang menguntungkan berdasarkan sikap mereka saat ini. Tapi pandangan sekilas ini membuat Fei Yan tercengang, Tuan. Kota Tripod Langit. Ningki tersenyum tipis, kamu cukup berani. Biasa saja. Fei Yan tersenyum canggung. Tapi kemudian matanya berbinar. Kemunculan Ningki di sini berarti kesempatannya untuk menghasilkan uang telah tiba. Fei Yan segera berkata dengan suara rendah, Tuan, apa rencana Anda di Kota Langit Tripod? Sudah lama sekali aku tidak memintamu melakukan sesuatu. Apakah kamu sudah menyelesaikannya? Ningki tersenyum. Bagaimana mungkin orang ini berani asal-asalan mengikuti instruksi Tuan? Saya sudah menerima sejumlah materi spiritual yang Tuan ingin saya beli, tetapi jumlahnya tidak banyak. Fei Yan dengan cepat berkata. Ningki menganggup dan mengambil cincin spasial. Setelah memindainya dengan akal sehatnya, dia menatapnya dengan aneh, 36 buah kilin. Ini, apakah aku membeli terlalu banyak? Hanya saja meski nilai buah kilin tidak tinggi, namun tergolong langka. Saya melihat anggota si Rache menjualnya beberapa waktu lalu, jadi saya membeli semuanya. Fei Yan sedikit malu dan panik di dalam hatinya. Jika Ningki tidak puas dengan kumpulan materi spiritual ini, bukankah dia akan kehilangan segalanya? Harus diketahui bahwa hal-hal ini tidak terlalu berharga di alam keberuntungan ilahi. Jika dia menjualnya satu per satu, dia akan membuang banyak waktu dan tenaga. Aku tidak membeli terlalu banyak. Ini hadiahmu. Perasaan ilahi Ningki memindahkan semua yang ada di dalamnya ke dalam tas spasialnya. Kemudian dia menempatkan satu juta batu domein dewa di cincin spasial, yang setara dengan sepuluh juta batu asal. Fei Yan melihatnya, dan ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Pipinya bahkan memerah. Satu juta batu domein dewa. Dia hanya menghabiskan tujuh puluh ribu batu domein dewa, tetapi Ningki menghadiahinya satu juta batu domein dewa. Apa buktinya? Ini membuktikan bahwa mengikuti Ningki memang sangat menguntungkan. Ingin. Kalau terus begini, dalam beberapa tahun atau lebih, dia akan mampu mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar, sehingga dia bisa menembus ke dalam pejuang alam dewa kelas 4. Dalam domein ilahi penciptaan, kekuatan selalu menjadi faktor penentu. Yang bertinju lebih besar adalah yang di kanan, dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah berubah. Saat Fei Yan bersemangat, Ningki juga menghela nafas. Jika dia membawa materi roh yang dia peroleh dari Fei Yan ke dunia pertemuan ilahi, bahkan jika dia tidak menghitung hati kilin, dia masih bisa menjualnya seharga ratusan juta batu esensi. Jika dia menghitung hati kilin, maka nilainya akan beragam. Dia tidak pernah menyangka bahwa mata-mata yang dia dirikan akan mampu membelikannya 36 hati kilin. Setelah menelannya, kekuatan roh primordialnya akan menembus 30 ribu penghalang. Kali ini, Ningki telah membawa materi spiritual senilai 30 miliar batu esensi asal. Jika dia menemukan tempat untuk menjualnya, dia akan dapat memperoleh keuntungan setidaknya 10 kali lipat. Ada juga 6 miliar batu esensi asal yang diberikan Komandan Blutir kepadanya, dan 3 miliar batu esensi asal dari keluarga Si. Setelah perjalanan ini, kekayaan bersih Ningki mungkin mencapai 400 miliar batu esensi asal, yang setara dengan 40 miliar batu alam dewa. Bahkan jika dia memberikan sebagian kepada Komandan Blutir, hasil panennya cukup untuk membeli 3 buah reinkarnasi Phoenix. Di masa lalu, Wang Sui telah menelan lebih dari selusin buah reinkarnasi Phoenix, dan budidayanya langsung melonjak dari langkah ketiga ke tahap kesempurnaan alam abadi. Namun, budidaya Wang Sui pada saat itu terlalu rendah, dan sebagian besar efek pengobatannya telah terbuang sia-sia. Ningki berbeda dari dia. Sekarang dia berada di alam sempiternal, selama dia memiliki 4 buah reinkarnasi Phoenix, pada dasarnya dia bisa mencapai efek yang sama seperti Wang Sui. Tahap kesempurnaan dari alam abadi. Senyuman muncul di mata Ningki saat dia berkata kepada Fei Yan, apakah ada lelang di Sky Tripod City? Saya punya beberapa barang yang ingin saya jual. Iya-iya-iya, tapi ini bukan lelang. Saya kenal seorang pedagang dari suku laut. Ia sering aktif di Sky Tripod City. Selama bisnisnya tidak terlalu besar, dia bisa membelinya. Fei Yan buru-buru berkata. Seberapa besar dianggap terlalu besar? Ningki tersenyum. Sekitar 100 juta batu alam dewa. Fei Yan berkata setelah berpikir beberapa detik. Tidak cukup. Pedagang seperti itu tidak memiliki kualifikasi untuk berdagang denganku. Ningki berkata dengan ringan. Oh, dia punya pendukung di belakangnya, juga dari suku laut. Namun, harganya sangat rendah, tapi dia bisa dengan mudah mengeluarkan beberapa miliar batu alam dewa. Kata Fei Yan. Tidak cukup. Ningki menggelengkan kepalanya lagi. Fei Yan tercengang. Beberapa miliar batu alam dewa. Itu tidak cukup. Tuhan, Tuhan, seberapa besar bisnismu ini? Jika kamu tidak bisa memberitahuku, maka aku tidak akan bertanya. Saya hanya perlu mengetahui perkiraan jumlahnya sehingga saya dapat menemukan seseorang untuk mengambil alih. Fei Yan bertanya, gemetar ketakutan. Kesadaran ilahi Ningki tersapu, dan setelah memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang menguping pembicaraan mereka, dia tertawa kecil, sekitar 40 miliar batu alam dewa, tidak terlalu besar. Empat, empat, empat. Fei Yan tergagap, butuh belasan napas waktu sebelum dia berhasil menekan rasa sok di hatinya. Empat puluh miliar batu alam dewa. Ini tidak terlalu besar. Apa latar belakang Tuhan di hadapannya ini? Bahkan kekayaan bersih prajurit alam dewa kelas enam tidak akan sebesar ini, kan? Namun di matanya, bisnis seperti ini sepertinya sudah biasa. Fei Yan terkejut dan gembira pada saat bersamaan. Jika bisnis ini benar-benar sebesar ini, dia hanya perlu mengambil sehelai rambut pun darinya dan itu sudah cukup untuk menghancurkannya sampai mati. Jika bisnis ini berhasil, berapa yang saya dapat? Saya hanya akan mengambil satu dari sepuluh ribu. Pikiran Fei Yan berpacu, segera menghitung, empat, empat juta batu alam dewa. Saya dapat mengambil empat juta batu alam dewa. Dengan uang ini, aku pasti bisa menjadi prajurit alam dewa kelas empat. Bagaimana? Apakah Anda punya cara? Jika tidak, maka aku akan mencarinya sendiri. Ningki tersenyum ringan. Iya, saya punya cara. Fei Yan dengan bersemangat berkata dengan suara rendah, Tuhan, saya punya cara untuk menyelesaikan transaksi ini. Tetapi, Ningki tersenyum. Fei Yan tersenyum canggung, tetapi kita harus pergi ke wilayah suku laut. Tiga bulan dari sekarang, akan ada konferensi perdagangan di wilayah laut hantu neter. Jika kita bisa melakukannya, bahkan jika itu adalah 80 miliar batu alam dewa, mereka masih bisa menelannya. Ada bahaya. Mata Ningki berbinar. N. Fei Yan dengan jujur mengangguk, ada beberapa risiko dalam hal ini. Meskipun ras laut mematuhi aturan di wilayah manusia kita, mereka mungkin belum tentu mengikuti aturan di wilayah mereka. Jika tidak ada pencegahan pada tingkat tertentu, saya, saya khawatir mereka akan mencoba merusak transaksi 40 miliar batu domain dewa. Berbicara sampai di sini, Fei Yan tiba-tiba merasa tertekan. Bagaimana dia bisa mendapatkan komisi dari transaksi ini? Pencegahan. Jika ada 10 prajurit alam dewa kelas 6 yang melindungiku, apakah itu cukup? Ningki tersenyum ringan. 10 prajurit alam dewa kelas 6. Fei Yan terkejut sekali lagi. Dia bisa melihat bahwa Ningki tidak bercanda. 3.798. Ya ampun, apakah yang Anda katakan itu benar? Fei Yan kembali tenang dan tergagap. Apakah itu benar atau tidak? Apakah kita tidak akan tahu kapan kita sampai di sana? Ningki tersenyum. 4 juta batu domain dewa. Fei Yan mengatupkan giginya. Tidak peduli apa, dia harus mengikuti Ningki dan berjudi. Jika dia bisa mendapatkan 4 juta God domain seton, apakah dia masih takut menjadi God Realm Warrior kelas 4? Di Kerajaan Ilahi Bintang Surgawi, hanya prajurit alam dewa kelas 4 yang bisa dianggap sebagai master terbaik. Tujuan kebanyakan orang adalah mencapai kelas 4. Sedangkan untuk kelas 5 atau bahkan kelas 6 yang lebih kuat, di mata banyak orang, itu tidak lebih dari tujuan ilusi. Itu seperti orang biasa yang memandang orang terkaya di negerinya. Ingin mencapai hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Memikirkan hal ini, Fei Yan menganggup dan berkata, Tuanku, jangan menunda lebih jauh lagi. Kita harus bisa hadir di pertemuan perdagangan. Kemudian, dengan Fei Yan memimpin, mereka tiba di pelabuhan yang sudah dikenalnya. Ada banyak sekali kapal perang yang berlabuh di sini, tetapi sebagian besar penguasa kapal perang ini adalah Ras Laut. Pasalnya, selama seorang pembudidaya memasuki wilayah laut, mereka akan diserang oleh Ras Laut. Meskipun Raja Laut menindas mereka, banyak Ras Laut yang masih dipenuhi kebencian terhadap Ras lain. Jadi, jika seseorang ingin pergi ke wilayah laut tertentu, pilihan terbaik adalah menaiki kapal perang milik Ras Laut dan membayar sejumlah batu domain dewa. Melihat kapal perang bobrok di depan mereka, kapal itu beberapa kali lebih kecil dari semua kapal perang lain di sekitarnya. Ningki dengan samar berkata, Fei Yan, kami tidak kekurangan uang. Fei Yan tahu bahwa Ningki telah salah paham. Dia dengan cepat berbisik, Tuanku, saya tahu master kapal perang ini. Dia juga kebetulan pergi ke wilayah Laut Neterward. Jangan meremehkan ukurannya yang kecil, ini jauh lebih cepat daripada kapal perang besar itu. Hanya seperti ini bisakah kita datang ke pertemuan perdagangan. Saat dia berbicara, banyak pembudidaya manusia telah menaiki kapal perang. Ningki mengangguk saat melihat ini dan menaiki kapal perang bersama Fei Yan. Semua orang tetap di geladak. Tak lama kemudian, seorang pejuang Ras Laut yang memancarkan aura kelas 4 muncul di depan semua orang, dengan senyuman berlebihan di wajahnya, Teman-teman, perjalanan kita kali ini akan memakan waktu sekitar 2 setengah bulan. Saya akan meminta orang untuk mengatur kamar Anda, tapi untuk ongkosnya, apakah kamu ingin membayarnya sekarang? Bayar sekarang, Alberta. Menurutmu kami tidak tahu aturannya. Sebelum kami mencapai wilayah Laut Neterward, kami tidak akan membayar ongkosnya. Kata prajurit Rilem Dewa kelas 4 dengan tenang. Betul. Kamu selalu memberikan uang sesampainya di tempat. Bagaimana kamu bisa mengambil uangnya dulu? Alberta, apa akhir-akhir ini kamu gila memikirkan uang? Apa yang harus kami lakukan jika Anda membuang kami di tengah jalan setelah kami membayar uangnya? Teman-temanku, apakah aku, Alberta, orang seperti itu? Hanya saja kali ini situasinya berbeda, jadi harus membayar ongkosnya terlebih dahulu. Jika tidak, jika wilayah Laut Neterward tidak mengizinkan Anda masuk, Anda tidak akan membayar. Alberta berkata sambil tersenyum. Kamu tidak mengizinkan kami masuk. Seseorang sedikit terkejut, kenapa mereka tidak mengizinkan kita masuk? Alasan kami pergi ke wilayah Laut Neterward kali ini adalah untuk berpartisipasi dalam pameran dagang Lord Hydra. Karena ada seorang bangsawan yang membenci orang luar yang berpartisipasi dalam konvensi perdagangan ini, jadi saya hanya mengambil tindakan pencegahan. Jika menurut Anda itu terlalu berisiko, Anda bisa turun sekarang. Alberta tertawa. Lupakan saja, aku akan membayar ongkosnya dulu. Prajurit Alam Dewa kelas 4 yang berbicara pertama kali ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum menganggupkan kepalanya tanpa daya dan memberi Alberta seribu batu Alam Dewa. Dalam sekejap mata, Alberta telah menerima 70 hingga 80 ribu gadrilem seton. Senyuman di wajahnya semakin cerah. Uang ini sangat mudah didapat, sayang sekali aku bukan dari klan laut. Mata Feiyan memerah. Alberta melirik, dan matanya berbinar. Dia dengan cepat berjalan menuju keduanya. Melihat ini, Feiyan berencana untuk menyambutnya, tetapi Alberta mengabaikan Feiyan dan mendatangi Ningki. Tuhan, apakah Anda seorang pejuang Alam Dewa kelas 5? Prajurit Alam Dewa kelas 5 Setelah mendengar kata-kata Alberta, orang-orang lain di kapal itu menoleh, menatap Ningki dengan sedikit kekaguman di mata mereka, dan pada saat yang sama, ada sedikit kegembiraan. Dengan prajurit rilem Dewa kelas 5 menemani mereka, perjalanan mereka jauh lebih aman. Itu benar. Ningki menganggup ringan. Saran apa yang kamu punya? Saya tidak berani, saya tidak berani. Tuhan adalah pejuang Alam Dewa kelas 5, bagaimana saya berani mendapat nasihat? Ini semua kesalahan Feiyan karena tidak berbicara dengan jelas. Jika saya tahu bahwa keberadaan seperti Tuhan adalah di kapal, tentu saja aku sudah mempersiapkannya dengan baik. Alberta berkata dengan ekspresi tersanjung. Bibir Feiyan bergerak, aku bahkan tidak memberitahumu. Setelah mengobrol sebentar, Ningki memperlihatkan ekspresi lelah. Alberta dengan bijaksana menutup mulutnya dan mengatur kabin untuk semua orang. Kabin Ningki adalah yang paling mewah. Hanya ada dua atau tiga kabin seperti itu di kapal perang ini, dan kabin tersebut disiapkan secara khusus oleh Alberta untuk para prajurit Alam Dewa kelas 5 ke atas. Setelah semua orang hadir, kapal perang Alberta perlahan bergerak, dan akhirnya berubah menjadi aliran cahaya, menghilang dari pelabuhan. Alberta ingin menyenangkan Ningki, tetapi dia menemukan bahwa Ningki telah berkultivasi di kabin dan tidak berniat keluar untuk melihat pemandangan, jadi dia menyerah. Namun, dia tetap menemukan Feiyan dan menanyakan latar belakang Ningki. Saudara Feiyan, saya, Alberta, selalu memperlakukan Anda dengan baik. Jangan membuat masalah bagi saya. Dari mana asal usul senior ini? Apakah dia akan pergi ke wilayah Laut Meterward untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan? Alberta bertanya dengan suara rendah. Omong kosong, jika tidak, mengapa aku harus membawa Tuhan ke kapalmu? Feiyan memutar matanya. Dengan dukungan prajurit Alam Dewa kelas 5, amarahmu telah meningkat pesat. Alberta berkata dengan lemah. Bagaimana mungkin Feiyan tidak mengerti maksudnya? Dia tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ketika dia memperoleh 4 juta batu Alam Dewa, budidayanya akan melampaui Alberta. Sekarang dia memiliki Ningki di sisinya, mengapa dia harus menyenangkannya seperti sebelumnya? Waktu berlalu dalam sekejap. Dua setengah bulan kemudian, semua orang meninggalkan kabin dan menuju dek. Air laut di sini berwarna hitam seperti tinta, dan bahkan sulit untuk memperluas kesadaran ilahi seseorang. Hal ini membuat orang merasa takut seolah-olah mereka tidak tahu kapan binatang raksasa laut dalam akan keluar dari laut. Dalam pandangan semua orang, ada sebuah pulau kecil di kejauhan. Itu adalah tujuan semua orang, tempat di mana Lord Sembilan Kepala mengadakan pameran dagang. Tuhan, itu di sini. Feiyan sedikit bersemangat. Ningki menganggup ringan. Matanya tertuju pada pulau kecil di kejauhan. Dia bisa merasakan beberapa aura yang sangat menakutkan. Mereka mungkin adalah master rilem dewa kelas 6. Alberta maju ke depan geladak dan menggumamkan beberapa kata dalam bahasa perlombaan laut. Setelah belasan nafas, sesosok tubuh menerobos ombak. Itu adalah kura-kura yang sangat besar. Dibandingkan dengan kapal perang Alberta, ukurannya 10 kali lebih besar. Alberta, Lord Blood Ghost juga ada di sini kali ini. Kamu masih berani membawa ras lain ke sini. Mata besar kura-kura itu tertuju pada sosok Alberta yang berbicara dalam bahasa manusia. 3.799 Lord Iron Turtle, ras asing ini ada di sini untuk berpartisipasi dalam trading myth. Saya yakin Lord Blood Ghost tidak akan mempersulit mereka. Alberta berkata dengan ekspresi tersanjung. Semua orang memandang penyu dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Pasalnya, penyu tersebut mengeluarkan aura yang menakutkan. Meskipun budidayanya hanya berada di peringkat kelima, bahkan prajurit peringkat enam awal dari wilayah dewa mungkin tidak memiliki inti kehidupan yang begitu kaya. Jika terjadi sesuatu, aku tidak peduli. Jika kamu bertekad untuk berpartisipasi dalam trading myth, ikutlah denganku. Memasuki dan meninggalkan Pulau Sembilan Kepala sesuka hati akan membunuhmu. Lord Iron Turtle memandang kerumunan dengan acuh tak acuh. Matanya tertuju pada Ningki sejenak, tapi hanya sesaat. Setelah itu, dia tidak lagi memperhatikan Ningki. Menurutnya, budidaya Ningki hanya bisa dianggap lumayan, di kelas lima menengah. Dia telah membunuh makhluk kelas lima tingkat lanjut yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, jadi keberadaan kelas lima tingkat menengah secara alami tidak berbeda dengan semut. Setelah mendengar ini, banyak orang menunjukkan keraguan. Mereka sepertinya mengetahui asal-usul Lord Bloodghost, dan akhirnya memilih untuk tetap berada di kapal Perang Alberta. Orang-orang lainnya dengan hati-hati menaiki punggung Lord Iron Turtle dan membiarkannya membawa mereka ke Pulau Sembilan Kepala. Di kapal Perang, Alberta melirik beberapa prajurit alam dewa yang memilih mundur dan berkata dengan acuh tak acuh, saya akan menunggu di sini selama setengah bulan. Jika tidak ada kapal untuk kembali ke kota Sky Tripod dalam waktu setengah bulan, Anda harus melakukannya ikuti aku ke pulau itu. Kudengar cucu kesayangan Raja Hantu Darah dibunuh oleh penguasa kota Kerajaan Bintang Ilahi, jadi dia sangat membenci kita. Menurutku kita tidak seharusnya mengambil risiko ini. Alberta, apapun yang terjadi, kau harus membantu kami menemukan sebuah kapal perang untuk kembali ke Sky Tripod City. Seseorang berkata, Jika kamu tahu ini akan terjadi, kamu seharusnya tidak mengikuti kami ketika kita masih di Sky Tripod City. Bukankah itu tidak perlu? Alberta menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Prajurit dewa alam kelas 3 ini tidak layak untuk diperhatikannya. Di sisi lain, ketika Lord Iron Turtle hendak mengirim Ningki dan yang lainnya ke Pulau Sembilan Kepala, tubuhnya berhenti sebentar. Dia memutar lehernya dan melihat ke arah kerumunan. Jika kamu ingin pergi ke pulau itu, kamu harus memberiku masing-masing 10.000 batu alam dewa lagi. Apa? Tidak ada aturan seperti itu sebelumnya. Tuan Penyu Besi, ini tidak bagus, kan? Jika Tuan Sembilan Kepala tahu. Apa yang tidak bagus? Bahkan jika Tuan Sembilan Kepala mengetahui hal ini, dia tidak akan memarahiku. Saya sudah mengatakan bahwa Lord Bloodghost ada di pulau itu. Mengirimmu ke pulau itu adalah resiko yang harus aku ambil. Itu hanya 10.000 batu domain dewa dan Anda bahkan tidak bersedia membayarnya, jadi apa gunanya pergi ke pulau itu? Sebaiknya aku meninggalkanmu di sini saja. Tuan Penyu Besi mencibir. Tinggalkan di sini. Semua orang melihat air laut hitam yang bahkan indra ilahi mereka tidak dapat menembusnya. Siapa yang tahu binatang laut mengerikan apa yang ada di bawah sana? Bahkan jika mereka pergi sekarang, mereka masih berada di wilayah Sirace. Mereka mungkin akan tertelan bahkan sebelum mereka bisa mencapai kota Tripod Surgawi. Hanya prajurit alam ilahi kelas 6 yang bisa dengan mudah menyeberangi lautan tanpa takut mati di tangan ras laut. Tanpa sepatah katapun, Ningki mengeluarkan 20.000 batu domain dewa dan melemparkannya ke Lord Iron Turtle. Lord Iron Turtle menelannya dalam satu tegukan, ekspresi kekaguman terpancar di matanya. Melihat Ningki, prajurit alam dewa tingkat menengah tingkat 5, dengan patuh mengeluarkan uang, tidak peduli betapa marahnya yang lain, mereka tidak berani membuat marah sebagian besar suku laut di sini. Mereka hanya bisa tunduk dengan patuh. Setelah menerima uang tersebut, Lord Iron Turtle terus berenang. Segera, dia mengirim semua orang ke pulau itu. Banyak ras laut di pulau itu meliriknya, dengan sedikit ejekan di mata mereka. Feiyan, sepertinya si Rache tidak terlalu bersahabat dengan kita. Ningki samar-samar mengirimkan suaranya. Feiyan menjawab, Tuan, ras laut di sini berbeda dengan mereka yang datang untuk berdagang dengan kami di darat. Sebagian besar pemikiran mereka tradisional, dan mereka melihat kami sebagai musuh. Namun tidak perlu takut, Tuan Sembilan Kepala adalah ahli ras laut tingkat 6, sebanding dengan penguasa kota dan hak. Dia setuju untuk berdagang dengan kami manusia. N, sudah berapa kali kamu ke sini? Ningki mengangguk. Sudah 3-5 kali. Aku sangat familiar dengan pulau Sembilan Kepala ini. Kita bisa pergi dan mencari tempat menginap dulu. Meski harganya dua kali lipat harga kamar suku laut, mereka tidak akan menolak kita. Kata Feiyan. Yang lain pun sepertinya ingin pergi ke tempat yang disebutkannya. Semua orang menuju ke arah yang sama, dan tidak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah penginapan. Dilihat dari harganya, sebenarnya harganya seribu batu alam ilahi per malam, yang setara dengan 10 ribu batu esensi asal. Terlebih lagi, umat manusia harus membayar harganya dua kali lipat. Tinggal di sini selama 50 hari setara dengan seluruh kekayaan seorang kultifator alam pencarian Dao yang sempurna. Di dalam penginapan, Ningki juga melihat banyak prajurit alam dewa yang datang ke sini melalui cara lain. Bisa dibilang selain ras laut, setidaknya 30 persen penduduk di sini adalah manusia. Feiyan, kamu masih berani datang ke sini. Setelah menyelesaikan prosedurnya, saat dia hendak pindah, raungan marah dengan aksen merfok datang dari belakang Ningki. Segera setelah itu, seorang merfok parubaya bergegas ke depan Feiyan, matanya hampir memuntahkan api, seolah dia ingin menelan Feiyan hidup-hidup. Ningki sedikit mengernyit, tapi Feiyan tanpa sadar mengecilkan lehernya. Setelah melihat kemunculan ahli Sirace Parubaya, dia tiba-tiba bertanya, Paman Ayub, ada apa? Pakar Sirace Parubaya memancarkan aura ahli Sirace tingkat keempat, setara dengan kultifator alam kelahiran kembali. Feiyan, kamu masih berani bertanya padaku ada apa? Apa yang kamu lakukan dengan Emma terakhir kali? Mengapa dia melahirkan bibrida manusia laut? Ayub merendahkan suaranya, tapi kemarahan dalam kata-katanya tidak bisa disembunyikan. Banyak orang menoleh untuk melihat ke arah ini. Entah itu manusia atau ras laut, semuanya memiliki ekspresi sombong di wajah mereka. Manusia secara alami ingin melihat kejenakaan Feiyan, dan ras laut juga tampak tertarik dengan masalah ini. Kebanyakan dari mereka bukan penduduk Pulau Sembilan Kepala, jadi mereka tidak bisa memahami kemarahan Ayub. Opo-opo, Emma melahirkan bibrida manusia laut. Bagaimana mungkin? Tidak ada apapun antara aku dan dia. Feiyan tercengang. Begitu saya tahu Anda berada di pulau itu, saya segera memberitahu Lord Sen. Anda bisa menunggu untuk dieksekusi. Melihat keengganan Feiyan untuk mengakuinya, Ayub mencibir. Pada saat berikutnya, tujuh atau delapan ahli ras laut masuk. Segera setelah mereka tiba, ras laut dan manusia yang hadir semuanya terlihat ketakutan dan suara mereka menjadi lebih pelan. Pemimpin ahli ras laut memancarkan aura yang mirip dengan Ningki. Matanya menyapu sekeliling dan menatap Feiyan, dengan cepat berjalan mendekat. Tuan Sen, itu dia. Ayub menunjuk ke arah Feiyan dan berkata dengan keras. Sen, Tuan Sen, ada kesalahpahaman di sini, sebenarnya tidak ada apa-apa antara aku dan Emma. Feiyan buru-buru berkata, Tak perlu berdali, Emma sudah mengakui semuanya. Anak itu milikmu. Manusia rendahan sepertimu berani menyentuh wanita dari ras laut kita. Teman-teman, bawa dia pergi. Tuan Sen dengan dingin mendengus. Jantung Feiyan berdetak kencang. Dia tidak menyangka pihak lain akan serius. Dia hanya bisa melihat bantuan Ningki. Tiga ribu delapan ratus. Melihat Feiyan hendak dibawa pergi oleh bawahan Lord Sen, Ningki maju selangkah dan tersenyum. Tunggu. Siapa kamu? Apakah kamu berencana melawan klan laut? Lord Sen sudah menyadari kehadiran Ningki, tapi tidak ada rasa takut di matanya. Saya datang ke Pulau Sembilan Kepala untuk berbisnis. Bagaimana saya bisa menjadi musuh klan laut? Namun, Feiyan adalah seorang pejuang manusia. Jika tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa dia. Dia menajiskan putri saudara Ayub dan bahkan melahirkan manusia berdarah campuran. Bukankah melanggar aturan jika Anda menangkapnya seperti ini? Ningki tersenyum. Bagaimana tidak ada bukti? Putriku Emma adalah buktinya. Ayub berkata dengan marah. Paman Ayub, jangan memfitnahku. Meskipun aku dan Emma berteman, tidak ada yang terjadi di antara kami. Bibrida manusia laut yang dia lahirkan jelas bukan milikku. Feiyan berkata dengan cemas. Kamu masih berani berdalih. Mata Ayub menunjukkan sedikit kebencian, jika bukan karena kamu merayu Emma, dia pasti sudah menikah dengan putra ketujuh Tuan Sembilan Kepala. Hal ini bahkan melibatkan Lord Sembilan Kepala. Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia melihat sekilas kepanikan di mata Ayub. Dia segera memikirkan rencana. Berdasarkan situasi saat ini, kemungkinan besar Emma berselingkuh dengan seorang pejuang manusia setelah dia bertunangan dengan putra ketujuh dari Dewa Berkepala Sembilan. Jika pihak lain bukan Feiyan, kemungkinan besar Ayub tidak akan dapat menemukan pelaku sebenarnya. Sekarang, dia hanya bisa menangkap kambing hitam untuk menenangkan penguasa Berkepala Sembilan. Sayangnya, Feiyan yang merupakan teman Emma diincar oleh Ayub. Memikirkan hal ini, Ningki tiba-tiba tersenyum, panggil putrimu dan bawa anak itu. Jika itu benar-benar dia, aku tidak akan membela dia. Konfrontasi Ayub sedikit terkejut, lalu dia berkata dengan marah, konfrontasi apa yang sedang terjadi? Buktinya jelas. Dia memandang Lord Sen, Lord Sen, tolong tangkap dia. Ras manusia itu licik. Jika dia melarikan diri dari Pulau Sembilan Kepala, ketika Tuan Muda Ketujuh menemukan kesalahan, ambillah kepalanya sebagai korban. Kamu bersalah, bahkan tidak berani menghadapinya. Kamu ingin menangkap seorang pejuang manusia. Apakah kamu benar-benar berpikir ketiga kerajaan ilahi hanyalah hiasan? Ningki tersenyum. Lord Sen memandang Ayub, lalu Ningki, dan akhirnya berkata kepada Ayub, panggil Emma dan bawa anak itu. Ayub sedikit bingung. Tuan Sen, kamu tidak percaya padaku. Bukan masalah apakah kamu percaya padanya atau tidak. Dia benar. Karena kamu yakin dialah ayahnya, biarkan Emma membawa anak itu kesini untuk menghadapinya. Ketika mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dengan sendirinya aku akan membantumu. Tuan Sen berkata dengan tenang. Ketika Ayub melihat ini, dia mengertakkan gigi dan berbalik untuk pergi. Sebelum dia pergi, dia menatap Ningki dengan amarah di matanya. Pak, sebenarnya tidak ada apa-apa antara saya dan Emma. Selama Emma datang, saya tidak bersalah. Fei yang tersenyum pahit pada Ningki. Tidak bersalah. Saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Ningki tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, Tuan Sen terus mengamati Ningki dan tiba-tiba bertanya, bagaimana aku harus memanggilmu? Wu Yin. Ningki tersenyum. Saudara Wu, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tuan Sen tersenyum. Bisnis saya sebelumnya tidak cukup besar, jadi tidak perlu datang ke sini. Ningki berkata dengan ringan. Mata Lord Sen sedikit berkedip, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah setengah hari, Ayub akhirnya membawa putrinya, Emma, kemari. Emma juga sedang menggendong seorang anak. Anak tersebut memiliki ciri-ciri ras manusia dan ras merfok. Emma, senang sekali kamu ada di sini. Cepat beritahu Paman Job kalau anak ini bukan anakku. Fei Yan buru-buru berkata. Emma tidak memandangnya. Dia pertama-tama membungkuk pada Lord Sen, lalu memandang Fei Yan dengan susah payah. Fei Yan, kita tidak bisa lagi menyembunyikan masalah kita. Tidak bisa bersembunyi. Hal apa yang tidak bisa disembunyikan? Fei Yan membeku sesaat sebelum bereaksi. Ia segera menghirup udara dingin dan menatap Emma tak percaya. Dia benar-benar memfitnah dia bersama ayahnya. Mengapa ini terjadi? Karena kalian ingin berkonfrontasi, itu sudah terjadi. Bahkan putriku berkata begitu, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menyangkalnya. Ayub mencibir, pandangannya tertuju pada Ningki. Kata-kata saja tidak bisa menjadi bukti. Izinkan saya bertanya, kapan anak itu lahir? Ningki berkata dengan tenang. Ayub terkejut. Kamu tidak perlu menyembunyikan masalah ini. Kapan anak itu lahir, tentu akan ada yang tahu. Jujur saja. Ningki tersenyum ringan. Ayub menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Melihat ini, ekspresi Lord Sen tiba-tiba berubah dingin. Untuk apa kamu ragu-ragu? Apakah kamu tidak ingat kapan anak itu lahir? Ayub terkejut dan segera memberikan tanggalnya. Setelah mengatakan itu, dia sedikit gugup, dan bahkan ekspresi Emma pun tidak terlihat bagus. Dia tidak berani menatap Feiyan dan terus menatap anak di pelukannya. Tuan Sen, berapa lama masa kehamilan Ras Laut? Ningki tersenyum. Lord Sen terkejut, matanya tiba-tiba berbinar, dua tahun. Bagus, kalau begitu, kita bisa bertanya pada Lord Iron Turtle apakah Feiyan datang ke pulau itu pada waktu itu. Jika tidak, maka anak ini tentu saja bukan miliknya. Ningki tersenyum. Aku belum pernah ke Pulau Sembilan Kepala selama 10 tahun. Feiyan samar-samar berkata sambil menatap Emma dengan sedikit kekecewaan di matanya. Ekspresi Ayub dan Emma berubah pada saat yang sama, tetapi Lord Sen tidak memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan sama sekali. Ia langsung membawa rakyatnya ke tepi laut. Tidak lama kemudian, Lord Iron Turtle perlahan melayang ke permukaan laut. Dia menatap kerumunan, dan ekspresinya tampak tidak terlalu bagus. Apa yang kamu inginkan? Lord Sen dengan hormat menangkupkan tangannya, lalu menunjuk ke arah Feiyan dan bertanya kapan terakhir kali dia datang ke pulau itu. Lord Iron Turtle sedikit tidak sabar dan hendak berbalik dan pergi ketika dia melihat Ningki. Dia tiba-tiba tersenyum, Oh, itu kamu, manusia yang bijaksana. Baiklah, biarkan aku memikirkannya. Oh, terakhir kali dia datang ke pulau itu sepuluh tahun yang lalu. Iya, sebelas tahun yang lalu. Lord Iron Turtle akhirnya memastikan kapan Feiyan terakhir kali datang ke pulau itu. Dengan cara ini, kebenaran terungkap. Kecuali Feiyan memiliki kemampuan untuk menciptakan anak dari udara tipis, dia tidak bisa menjadi ayah dari anak tersebut. Ekspresi Ayub menjadi sangat jelek. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia dengan ragu bertanya, Tuan Penyubesi, apakah Anda ingat waktu yang salah? Ledakan. Laut tiba-tiba menimbulkan gelombang besar dan tubuh Lord Iron Turtle tiba-tiba mengeluarkan aura menakutkan, menyelimuti Ayub. Bagaimana mungkin seorang kultifator ras laut peringkat 4 dapat menahan tekanan aura Lord Iron Turtle? Dia segera berlutut di tanah. Tuan Penyubesi, harap tenang. Saya akan menghukum orang ini. Lord Sen buru-buru menangkupkan tangannya. Aura di sini telah menarik perhatian banyak pembudidaya Sirace. Jika masalah ini dibesar-besarkan, Tuan Sembilan Kepala juga akan kehilangan muka. Tentu saja, dia takut Lord Iron Turtle tidak akan peduli dengan kejadian tersebut dan menyebabkan keributan. Hah! Lord Iron Turtle dengan dingin mendengus dan perlahan tenggelam ke laut. Lord Sen menghela nafas lega, lalu mencibir pada Ayub, Kerja bagus, gunakan aku sebagai pisau. Siapa ayah anak ini? Terima kasih telah menonton!